Lelang kendaraan hasil sitaan yang dilakukan pihak Kejaksaan Negeri Sarolangun banyak tak laku. Hal ini dikarenakan harga yang ditawarkan terlalu mahal. Lelang kendaraan sitaan yang dilakukan Kejaksaan Negeri Sarolangun pada akhir tahun 2021 lalu, melalui KPKNL Jambi ternyata banyak tak laku. Dari 17 item yang dilelang, mulai dari handphone, sepeda motor dan mobil hanya ada beberapa saja yang laku, dan menghasilkan uang 135 juta rupiah masuk kekas negara. Kasih barang bukti Kejari Sarolangun Dodi Jauhari mengatakan, banyaknya barang yang tidak laku disebabkan harga jual dalam lelang terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan kondisi fisik kendaraan dan barang sehingga membuat warga enggan mengikuti lelang. Seperti mobil Toyota Innova yang dibanderol dengan harga awal sebesar 56 juta rupiah, namun kondisi fisik kendaraan tak sesuai harapan sehingga membuat calon pembeli membatalkan niat untuk ikut lelang. Dodi menambahkan awal tahun ini pihaknya akan kembali mengajukan lelang ulang terhadap beberapa barang yang belum terjual, namun dalam lelang kali ini pihaknya akan mengajukan perbandingan nilai limit harga agar dapat dikurangi dengan harga yang tertera beberapa waktu lalu, sehingga barang-barang tersebut laku terjual di masyarakat. Awal tahun ini kita ajukan permohonan ulang untuk digandengkan. Gandengkan itu kan hasil pengumuman lelang yang tahun 2021, kita minta pertimbangan untuk di 2022. Nanti ada minta penurunan harga juga? Penurunan harga. Surya Abadi, Jambi TV